Intro Saudara inilah air terjun Loto atau yang sering disebut dengan air terjun Lolita Siburi karena memang lokasinya berada tepat di desa Lolita Siburi ruang salamnya yang begitu sejuk ditambah lagi suara gemuruh air terjun dan juga kicauan burung yang begitu indah membuat kita semakin betah untuk berada di sini Wisata air terjun Loto menjadi kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan sejak dibuka pada tahun 2019 Untuk masuk ke dalam, Anda cukup membayar biaya parkir kendaraan serta tiket masuk senilai Rp2.000 Air terjun Loto tidak hanya menawarkan keindahan alam Di kawasan wisata yang memiliki air terjun setinggi kurang lebih 12 meter ini juga terdapat fasilitas lainnya seperti kolam renang dan juga saung atau gazebo yang juga bisa digunakan untuk pertemuan atau sekedar bersantai Wisata air terjun Loto ini tentu saja cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan menikmati pemandangan alam sambil merekreasi bersama keluarga maupun kerabat Selain itu, juga terdapat spot untuk panjat tebing yang biasanya sering digunakan untuk latihan para atlet Melihat keindahan alam di mana di sini kalau buat olahraga sendiri itu ada olahraga panjat tebing Kemudian ada air terjunnya dan di sini juga ada air kolamnya Jadi itu sangat banyak potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan lebih bagus lagi ke depannya menjadi tempat wisata untuk Sulawesi Tengah Ya bagus, apalagi pemandangan alamnya bagus dan air terjunnya ya cukup memuaskan buat kita mau foto-foto Mandi di sini bagus Pengelola wisata air terjun Loto Anton mengatakan yang masih menjadi kendala di kawasan wisata ini adalah ketika cuaca sedang buruk dan disertai hujan yang lebat Biasanya pengunjung tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam Ya kalau cuaca buruk, pengunjung itu kita stop semua dulu, jangan dulu ke sana Nah, pokoknya kita arahkan kemarin semua, kita kerasikan ke tebo itu dulu orang-orang Nah, tiba-tiba dia lihat air setengah jam dari hujan deras tuh, sudah muncul lah Sudah dia lihat sudah, akhirnya kita itu diamankan semua pengunjung Jangan ada banjir begitu itu menyiarkan orang hujan deras, jangan karena menyangkut nyawa Jarak kawasan wisata air terjun Loto dengan Kota Palu hanya sekitar 21 km Sehingga untuk sampai ke lokasi, Anda membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tim Liputan, Kompos TV Donggala, Sulawesi Tengah